oke guys, kita masuk ke game kedua disini antara Erbel vs Fnatic Onyx apakah ini menjadi hari yang biru guys? untuk tim biru, karena disini Erbel berhasil mendapatkan 1 poin terhadap Onyx ya sangat tidak disangka tapi ya menyangka dikit ya guys ya oke kita langsung masuk ke game kedua hero Onyx sudah bener-bener strong banget sudah ada Poveus, Cloud, Paramus dan juga Ruby ya Ruby, Tank, Paramus Midland, Poveus dan juga Cloud, guys Onyx tampak up 10 boost hanya, bedanya 360 derajat nggak sih mas? anjir 360 nggak sih bro? 1080 anjing, biar HD guys wih Akai kontor Paramus, X-Win lagi Akai nya karena sudah bersatu tadi, masih 0% Joy lagi oke, tapi kayaknya kalau menurut aku romernya Akai enak sih iya ini Gatot XP iya romernya Akai enak sih supaya dari sosok seorang kairannya kenapa Joy lagi guys? masuk ke dalam Pit Turtle atau Pitlop nentot, bosen banget gue liat Joy guys kalah hari ini gue jadi benci sama Joy tiba-tiba guys gara-gara RRQ kalah pake Joy Joy metakah 50 ribu dari Om Andre kalau gini ceritanya ma berpindah ajalah saya jadi dukung RRQ tapi kita lihat maplakah Rebellion menampar caster kedua kali untuk ini si Om Andre guys membawa ke game yang ketiga dan minta tepuk tangan di EPL Arena Om Andre gila guys let's go mari kita tampar 6 caster ini mari kita tampar bersama-sama ya seperti lagu tapi kalau ngeliat dari match point masalahnya untuk Rebellion si Yama kayaknya udah Kingdom enggak pura-pura jadi Sonic-nya apalagi dengan agresif ayo home aneh Kingdom pasti yang di matchupkannya juga cukup unggul gak mungkin Sonic secepat itu langsung pindah Kingdom anjing ya itu setuju sih kalau bicara soal boost mentalnya karena mereka kayak ya lebih enteng aja karena mereka udah menang di game yang pertama tapi ya jangan sampe keseret jelasin buat game yang ketiga dan sebagai Gatot untuk bermain di EXP land full tank ternyata Emblem tank Hina City dan juga Tallity yang dipakai bahkan ada kondikasi 11 juga nih untuk lebih Andre caper enggak enggak caper guys gua cap soalnya terpopius Emblem tank ya Emblem tank sih loh iya tapi mas RRM bisa nangkap Keloda apa ya kira-kira EXP Arlott, Arlott bang sama Ruby cowok juga bisa kalau gak purify minta tolong cara EXP adalah sebuah solusi dan kita udah ngeliat juga sebenernya matchup antara Joyce ketemu Aka ya tadi di Derby Klasik tadi karena gak punya imun masih bisa didorong dan ini ada bifing untuk kars dengan Gatot kaca bersama Aether juga bukan kikir guys hidupnya realistis wih Sans lah langsung ulti ya wah purify soalnya kalau gak shadownya ilang M.A.T.T udah pake Lunox lagi Lunox nya power guys wah suka banget sih kalau udah tabrak aja lah ya nah Kak Iri ketemu Kak Iri ketemu di depan sana lari target utama tapi kalau ngomongin karena EXP biar dapetin level 4 supaya memastikan Aether bisa mendapatkan retribution dengan sangat bebas oke puncing retering dari Kiboy guys akan terpuncing reteringnya harusnya maksa buat adanya retribution keluar gak sih karena bahaya banget nih sekarang juga Kiboy nya oke kayaknya nahan sih siapa dapet? tapi depan sana pada masukan ada tim penat ikon yang mau masalah Aether Aether dapet aduh rungkat boy boy kenapa ini Kiboy guys sendi OP thank you mas salingnya membuang retry tapi turtle nya gak start anji malah Onyx eh malah RBL yang turtle co alas ya boy kalau mau mirroring mah lepas aja gak sih boy mas bikin review skin pokok itu final MVP dong sekalian luar biasa loh luar biasa loh kenang banget juga buru-buru gak panik untuk nanti yang hilang satu wave itu gua jadikan konten bang cuman yang versi benernya nanti ya itu mencoba serius tapi aduh gagal saya tapi kalau melihat audience prediction sudah mulai bertikang untuk rebelnya nih 38% naik ya pusing gak sih guys jadi poverius disini guys lu ada Lunox ada Zaks tapi lu ada Hayabusa 2 Magic berarti lu harus prioritas apa? Radiant Armor atau Athena tapi kalau Hayabusa nya Snowball samanya bohong guys yumi dari Penang selamat datang selamat datang gila lihat-lihat Kyrie datang kenapa Cep? kenapa Cep? gunanya Cep? kenapa Cep? kenapa puter anji? merelakan sosok seorang Kiboy sebagai rumor andalan dia harus tumbang tanpa ada pertukaran dan ini landing nya ya wah menang wuuuuh wah ini salam kenal untuk rebelian Lia ya itu namanya Lia apa Renata tuh? Alivia gak gak Amelia gak gak arang-arang Lia, Lia, Lia Lia oke Lia salam kenal kalian juga bisa kenalan sama Lia nih kunjungi channel official restreamer MPL ID oke otw bentar gue cek oke jangan kerja dulu oh kerja dulu ya sorry, sorry, sorry ya halo kakak Lia yaa ditunggu mainnya di MPL Arena nah eit eit belum sadar belum sadar ah dia gak sadar ngelek 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 oh iya oh iya iya oke ya oke ih aku juga malu oke lu mah bukan malu malu-maluin kenapa sih? 10 second taruh spawn gak bisa gak bisa gak bisa sekali-sekali ada kontes kan nih ada kontes kan nih perang dong aduh mirroring-mirroring tapi gak ada gerakan gini kayak jadi rada ngantuk nontonnya Cok unik nih bener-bener goyang anjir biasanya dia suka perang loh mengandalkan mekaniknya yang tinggi namuk-namuk guys wah di buter anjir X-Win jago banget cok ah gila sih X-Win wow 250 ribu ayy gila co X-Win gila anjir akanya guys terhadap tim fanatic onyx yang sudah kehilangan dua tartalnya mereka bener-bener tidak bisa lagi bertahan dan oke shadow kill menunjukkan minion clear cepat target utamanya bukan point kill nampaknya tapi keyboing menutupkan aether dengan tidak dekuat shadow i'm a fanatite flicker berasal-berasal dan aether tumpah begitu saja mahal keyboing guys oh my god itu dia yang ngebuat dari fanatic onyx mereka menutup kerugiannya definisi di all in banget tadi bahkan di blazing duet sendirian padahal dia tadi ya tapi masih bisa unggul untuk rebellion ya weh silau banget nih MPL kontras gini bro dengan bagaimana mereka bisa melakukan follow up juga untuk berduel di bagian bottom lane dan ini adalah player head to head antara kedua god laner yang sedang bertarung antara Matt dan juga cewek dimana secara statistik cewek ini unggul dari Matt tapi kalau secara lapangan nih Matt lagi freeze land selalu di bagian bawah saat ini saat ini dan menang tuh Red betul data hanya loh data juga ya data kita kenapa sih yang bisa berubah juga betul betul oh justru itu kalau bisa apa yang ada di lapang itu membatas data itu yang bikin fungul kalau misalnya datanya sama ya udah template kita ketepak ya ketepak kita harus menang itu kan kita jadi punya statement-statement yang seru gitu loh aku sih jujur lebih suka seperti ini oke tapi kembali lagi fanatik onyik mereka udah mulai coba untuk nyari trade-trade nya juga ya atas kerugian yang diterima tapi kalau ngeliat dari kombinasi yang dilakukan sama rebellion tadi hari ini MPL gabut-but gak seru warna yang hantu harusnya tumbang tapi dia delaying waktu banyak banget loh bener setelah happy spin selesai tromen aman bro gantot kacau waduh Esther terkait bisa didapetin tadi sama Aether wah Aether bahaya banget sih kalau misalnya Aether lagi-lagi dia ngebuka badan seperti itu bahaya banget sekarang di sini kondisinya Matt udah gak boleh lagi split push karena bukan powernya maunya di teamfight dipastikan kalau di tartarin ini Matt dan kawan-kawan dapetin minimal 4 atau 3 atau 4 orang yang minimal 3 lah oke tembus bro gantot bro kenapa pubek bro ini bisa dipuasain sama fanatik onyik oke langsung menunjukkan sosok-soraki boy heavy spin telah dikeluarkan target utama mereka harusnya Kairi tapi terlalu terburu-buru ini apaan sih ini muter miss Zaks yang hitur tel lantai nih sama Kairi leh kok jadi onyik yang kalah seorang kiboy memastikan Rebellion mawana ke-5 wah dan bahkan ini avatar of guardian ini tadi on point aku gak ada ulti Zaksnya ulti title anji ini Kars bener-bener sih ya menjadi abang-abangnya karena 5 lawan 4 sih tapi ya memang gak langsung commit juga dengan keunggulan ini pegang sama Rebellion ke arah tertolanya karena akan langsung berubah menjadi load dan ya kita tau bagaimana damage dari Matt juga ya yang sudah demikian berasa tadi meskipun belum dapetin point kill tapi asis juga yang diberikan dari dia dia nyicil puluh HP dari lawannya dengan sangat cepat sekali oke tapi nampaknya disini membuat para pasukan terkating ony boing gak ada shadow atau ada sih guys enggak ada follow up satu misplay yang sangat-sangat merugikan untuk Rebellion itu rugi banget Aether melepaskan sebuah vaulti yang sangat mahal disana bener-bener itu padispun yang sangat mahal dan sedangkan sekarang action harus muncul di arah load dengan tidak adanya Ewing Spin itu dua ultimate kebuang juga tadi gak ada ya gak ada sharing oke wajar guys kalau gitu selamat muset lah oh my god god what a take over love rocker hati lagi hati lagi hati lagi oh Rez kecepit astaga onyik astaga onyik santai gak sih onyik sentai gak sih onyik oh menantik onyik what happen langit yang mendung berubah jadi hujan dan bahkan petir sudah berada di atas langit sekarang oh bahkan bampir badai harusnya karena kalau kehilangan game ini berarti penantik onyik akan mencoreng lagi ini karena lost track 2-0 itu udah ketiga kalinya Dan ini dia untuk replaynya Gila kars Gak ngerti gue 123.123 Gila sih gatornya Bisa dapet Ini hoki guys Wah Ini kalau misalnya Apa yang aku sarankan ke Aether Dia gak boleh Miskalkulasi lagi sih Momen-momen yang dari tadi Miskalkulasi dilakukan dari Game pertama sampai game kedua Ini masih ditolong oleh partnernya Temen-temennya mereka bener-bener Meng-cover banget Karena kalau mis sekali lagi Ini udah bukan hanya point kill aja yang hilang Tapi bisa gamenya Atau bahkan bisa match ini Jadi titik balik ya Buat fanatik Onyx Memanfaatkan mistake-mistake kecil Kayak tadi yang akhirnya berubah jadi fatal Fatal sekali Ya potong untuk terselamatkan kars Luar biasa kan Wah ini karsnya memang ya Menjadi topik kita di hari ini ya Karena memang Tadi di game pertama juga sempat ada stealing kan Terhadap lordnya dengan ini Belum, belum kalah kok Belum kalah teman-teman ya Apakah 0% win rate ini akan patah di tangan dari Carson Wah Bisa ini Lihat item dulu guys bentar Anjing madness sakit guys Bikin jenis holy anjing Sopankah item kayak gitu bro Mau block wings itu guys Atau define ya Block wings kayaknya Biar ada shield Semat jago anjir kalo pake lunox guys Nunggu lama juga Wow Ini bakal makin mengerikan pastinya ya Untuk Satu boy immortal juga Sekarang dipegang Di tangan dari Resnya harusnya Ini Oh dari kiboy Kalo udah wings nahan sih Kiboy Tapi permasalahannya sekarang Rebellion ngasih dengan keadaan yang unggul Lihat Dan lihat Kiboy bahkan terpicil Oh Tertakam Kiboy di depan sana Berhasil di jebit Dengan adanya Met Tekan darkening yang dikulaki Oh ke depan Oh ke depan Kiboy di depan Woh Tertakam Kiboy di depan Wow 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 Berhasil mendapatkan Kalvin Winata. Ini bercanda. Kok aneh gitu mainnya? Menjadi target selanjutnya, San. Ini akan menjadi one split post. Masih terlalu jauh menuju ke arah base. Fokus ke arah belakang. Satu silam begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Oh my God. Sebenarnya tidak boleh terlalu lama. Dan bahkan buying timenya terjadi. Rebellion. Kali ini berhasil mendapatkan game yang kedua. The Sky King era. He's over. Dan bahkan kali ini. Sambal tank biru mengamuk. Mereka menolak untuk ada di bawah kelas men. Dan sang Raja Langit. Kembali harus menolak lustri keempat kalinya dengan 2-0. Apakah kalian burn out? Carson. 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 Pocah ajaib. Yang masih bertahan di Rebellion. Berhasil membalikan kembali keadaan. Dan laki laki-laki-laki. Adnan. Sub indo by broth3rmax